Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman hari ini saya akan membuat video bagaimana merawat burung kenari yang sakit atau teman-teman atau nyilat ya kali ini seperti biasa rutinitas pagi jemur pejantan-pejantan dan yang ini itu sedang penjodohan ini ya teman-teman penampakannya ini sedang penjodohan walaupun ini sudah pernah kawin sama ini dan udah pasti jodoh alangkah baiknya untuk menghindari kegagalan saat perkawinan kita jodohkan seperti ini teman-teman ini baru hari ini ya penjodohan mungkin besok kita langsung campur karena saya dengan sistem perkawinan campur sampai nelor teman-teman enggak cabut pasang karena kendala waktu juga ya emang kalau sistem cabut pasang itu memperawet si jantan tapi kalau saya itu saya campur sampai bertelur karena emang kalau si sistem seperti itu si pejantan tidak akan bisa mengawini banyak betina ya teman-teman dan yang ini adalah pejantan juga ini lokal dan yang ini siapan betina anak-an sendiri teman-teman sekitar umur lima bulanan ini teman-teman ini juga seri lokal anak-an sendiri dan ini adalah lopet ya teman-teman mainan lopet juga dan topik utamanya adalah burung ini teman-teman ini burung serinya itu F1JS teman-teman ini punya teman saya disuruh merawat teman-teman tadinya burung ini itu baru beli baru beli itu ternyata burungnya rusak burungnya mau mabung nyilet mencret bos pokoknya ada semua teman-teman ya kurang lebih kena tipu lah kayak enggak kena tipu tapi ya enggak enggak jujur sih orang yang jualnya itu enggak jujur burung ini rusak udah mau bunyi tapi belum ngerol cuma dikit-dikit bunyi seperti inilah terlalu ob burungnya pas datang ke saya itu nyilat teman-teman lesu enggak seperti ini ini udah lumayan mendingan dan bagaimana solusinya saya merawat burung ini teman-teman pertama awal saya dikasih burung ini itu agak-agak nggak mau nerima ya karena resikonya itu besar teman-teman tapi karena berhubung teman deket dan dia juga baru mau merawat burung dan langsung ke nari ini ternyata kita belinya seperti ini teman-teman nah ini opi parah dan di tempat saya ini burung ini sekitar lima hari hampir satu minggu teman-teman hampir satu minggu itu perawatan saya full ef jagung telur sawi sendok enggak sawi putih ya teman-teman pakannya bahkan yang sehat bahkan kemasan dan satu lagi itu langsung saya kasih spektra teman-teman maaf kan promosi tapi saya kasih spektra karena spektra itu kalau buat burung-burung nyilat kurang naksu makan dan lesu teman-teman itu sangat ampuh teman-teman burung ini itu katanya katanya di pemilik sebelumnya itu burung lapangan tapi nggak tahu juga karena kondisinya seperti ini belum mau bunyi teman-teman nah opi parah seperti ini penanganannya itu seperti itu teman-teman sementara sementara non mandi dulu karena biar si burung ini badannya enak mungkin jemur ya tipis-tipis anget-anget ya nggak terlalu panas saya belum main kerodong teman-teman karena burung ini itu waktu saya kerodong dua hari dua hari sebelum ini ya ini saya baru saya buka itu rontok bulunya teman-teman dan saya khawatirkan kalau saya kerodong dan rontok bulu itu akan mengganggu kondisi kesehatan si burung teman-teman karena burung yang mabung dalam kondisi tidak sehat itu akan berakibat fatal sepengetahuan saya itu begitu teman-teman apalagi ini kenari kenari yang sangat rentan ya teman-teman Nah itu kalau bisa lihat kalau bisa lihat pada saat bulunya saya ngepak itu ada yang nggak ada dua teman-teman atau bolong dua ya atau bugang kalau disini katanya itu sedang tumbuh dan ekornya juga jadi jadi saya rawatan kali ini buruk ini cuma malam hari saya kerodong kalau harian saya lagir seperti ini teman-teman nah mungkin itu perawatan sementara saya ke burung ini teman-teman biar burung ini itu sehat dulu baru kita fokus ke arah biar dia itu mabung teman-teman karena kalau saya paksa dia langsung mabung ya seperti kata saya tadi sangat riskan atau fatal karena burung ini belum sehat betul butuh perawatan biar sehat kalau sudah mau bunyi-bunyi baru saya akan main kerodong biar dia itu mabung teman-teman mungkin kalau perkiraan saya burung ini mabung itu udah enak kembali walaupun mungkin ini bisa juga karakter bisa juga dia terlalu OP karena mungkin pada saat si burung ini saat dilombakan itu terlalu banyak vitamin atau terlalu banyak obat-obat tapi kalau burung ini saya pernah punya burung ini tiba-tiba gelak seperti ini itu begini teman-teman ada satu kasus burung gacor punya saya ternakan sendiri dan burungnya itu masih sedang kawin ya teman-teman burungnya gacor emang karakter kadang kalau saya kasih makan ke dalam tangan saya masuk ke dalam kandang dia itu enggak narung seperti ini tapi cuma dia itu mangap-mangap mau matok tapi enggak terlalu parah seperti ini dan pada saat saya kawinkan pertama kali dia kawin dengan betina siapan setengah sistem campur ya teman-teman dia itu nakal selama satu minggu si betina tidak mau dikawin karena mungkin belum jodoh dan si pejantan yang punya saya tadi itu ngejar-ngejar terus teman-teman tiap hari dikejar tapi enggak mau kekawin tiap hari dikejar enggak mau dikawin sampai satu minggu tiba-tiba itu si burung diem teman-teman diem di pojokan lesu nah pada saat si burung itu saya ambil dan saya masukkan kandang kotak seperti ini tiba-tiba itu galak seperti ini teman-teman tiba-tiba galak seperti ini ya matok-matok seperti parah lebih parah dari ini pokoknya mungkin bisa juga burung ini itu pada saat dikawinkan itu dia mau kawin tapi seperti si betina belum mau dikawin mengakibatkan emosi dan birahnya itu memuncak ya teman-teman kalau dilopet itu sistem seperti itu adalah sistem saat perawatan menuju konslet sebab biasanya itu betina dikasih paut atau pejantan untuk menaikkan birahi dan emosinya dikasih paut betina biar dia itu mau kawin tapi si pautnya tidak mau dikawin untuk menimbulkan birahi dan emosi si burung tersebut teman-teman mungkin faktor seperti itu juga bisa membuat si burung menjadi galak dan super OP seperti ini teman-teman tapi kalau burung ini itu emang tidak sehat ya teman-teman ini saya jemur tipis-tipis tapi non mandi saya full sementara si burung ini maunya itu telur sama sawi kalau jagung nah jagung itu dimakan itu dikit-dikit teman-teman lo dimakan dikit-dikit aja tapi enggak papa karena berhubung adanya jagung telurnya belum matang jadi saya kasih jagung mungkin sementara ini dulu perawatan saya ke burung yang enggak sehat seperti ini teman-teman atau burung bermasalah mungkin di rumah teman-teman ada burung yang seperti ini bisa diikuti rawatan saya semoga cocok dan nantikan video selanjutnya video tentang perawatan burung ini bagaimana perkembangannya makanya jangan lupa subscribe dan share agar video ini bermanfaat teman-teman terima kasih